mohon nasihatnya apakah boleh berjualan di tempat yang di dalamnya ada kemungkaran seperti senam para wanita yang berada diantara para penjual karena memang senam adalah salah satu dari kegiatan mingguan pada pasar mingguan tersebut hukum jual beli selama barang itu secara zatnya halal maka kita berjual beli namanya jualan itu kan kita cari pelanggan kita cari pelanggan misalkan kita jualan di tempat-tempat seperti ini pertanyaannya sekarang dimana sekarang pasar yang Syari ada nggak kalaupun tidak ada senam dan yang lainnya masih ada kemahasiatan yang lain yang ada di tempat-tempat jualan ini mana pasar di Bima ini yang tidak ada kemahasiatannya ada nggak nggak ada artinya jangan memancing dair keruh kalau teman-teman berjualan memang dibutuhkan secara hukum asal mereka berjualan yang diperbolehkan tapi di sana ada kemahasiatan kalau memang bisa kita hindari itu yang lebih utama tapi pertanyaannya kalau mereka misalnya ternyata untuk mendapatkan ma'isya mungkin hanya di tempat itu dan memang dia memang sebelum adanya acara secara seperti itu dia sudah jualan maka mau bagaimana lagi perbanyak Godul Basar kalau bisa dinasehati mungkin lewat penguasa para hakim misalnya dinasehati supaya tidak ada acara secara seperti itu karena itu tidak ada pendidikan sama sekali tidak ada pendidikannya Syahwat yang aneh ini kadang suaminya yang ngantar istrinya ke situ ini suami Dayus kata Nabi SAW tidak akan masuk surga laki-laki yang Dayus apa Dayus itu? orang yang membiarkan kemungkaran terjadi di depan matanya ini istrinya joget-joget kemudian dinikmatin sama banyak mata kemudian dia biarkan kemungkaran kemungkaran kalau ternyata Allah Azzawajal Nabi SAW melaknat biduanita-biduanita dilaknat mereka terus apa bedanya dengan senam ini? itu sama kan? yang ini namanya joget yang ini namanya senam nama yang berbeda hakikatnya sama artinya laknat ini sama ditujukan kepada biduanita ditujukan juga kepada ibu-ibu yang senang-senam kalau dia ingin senam-senam apa saya silahkan di tempat yang tertutup khusus bagi perempuan atau di rumahnya kan mesti harus datang pajang di situ nggak manusianya nggak makhluk yang aneh yang lihat kan aneh ini sekali lagi ini kemungkaran perlu kiranya untuk kita sama-sama berupaya sampaikan kepada para penguasa karena bisa jadi ini yang mendatangkan malapetaka ingat bencana alam ini banyak terjadi karena ulah manusia kita bertanya berapa tahun lalu di Bima ini banjir kenapa banjir? mungkin kita hanya menuduh orang yang ladang liar saja kita tidak pernah menuduh perbuatan maksiat yang dilakukan di sini dosa dan maksiat kita kita hanya menyalahkan sepihak kita tidak salahkan orang-orang yang berbuat maksiat di sini mereka punya andil atas bencana penyebabnya bisa jadi hal-hal sepertinya kalau kita tidak ingkari kita tidak ingatkan kalau kita diam maka Allah akan menurunkan balaknya waspadalah kalian terhadap fitnah musibah yang tidak akan hanya menimpa orang-orang yang berbuat dolim saja termasuk kita kalau kita diam dari menyampaikan mengingkari kemungkaran kita akan terkena getahnya Allah Ta'ala